Dari mana Hamas dapet dana sampai bisa ngerundal 5.000 rudal? Kalau kita di Indonesia, sedang ada boykot ya. Kalau kami di Gaza, itu tidak berlaku yang namanya boykot. Kalau boykot, kami memakan apa? Mati dong. Selama terjadi peperangan di sana, demi Allah saya tidak pernah melihat pejuang Palestina berkeliaran di kota dengan membawa senjata. Tidak ada. Indonesia harus belajar toleransi antaragama terhadap masyarakat Palestina. Wow! Jadi kalau ada isu di Indonesia bahwa Palestina adalah isu agama, kita sudah terprovokasi. Kenapa pada saat warga Gaza Utara dan Gaza City itu berjalan atau pergi ke Gaza bagian selatan, di tengah jalan, boom, dibunuh semuanya. Saya katakan kepada istri, dalam situasi seperti ini hanya dua pilihan. Lolos di rafa border atau kita meninggal dunia di jalan raya. Bang Onim. Iya. Dan ketiga anaknya yang paling gede yang mana nih Bang? Yang cewek. Siapa namanya? Filin. Filin. Artinya apa? Filistin Indonesia. Oh. Filistin Indonesia. Oke. Yang nomor dua? Nusantara. Nusantara. Bang Onim cinta banget dengan Indonesia sepertinya ya. Cinta Indonesia. Tetap ada Indonesia-Indonesianya ya. Bajunya Indonesia. Nasionalis. Nasionalis Indonesia. Yang ketiga? Siapa? Siapa namanya sayang? Bahari. Bahari? Iya. Wow. Bahari. Tiga-tiganya ada unsur Indonesia-nya semua ya. Dan mereka warga negara Indonesia, warga negara Palestina. Dua kewarganegaraan. Oh iya? Iya. Kita Indonesia bisa usia 0 sampai 18 atau 17 tahun. Setelah 20 tahun itu harus memilih Palestina atau Indonesia. Oh. Oke. Kalau Bang Onim sendiri? Saya Indonesia. Bang Onim, saya pengen tanya Bang Onim. Bang Onim tinggal di Palestina. Palestina? Iya. Saya tinggal di Palestina sejak tahun 2010. Ngapain Bang? Kan udah tau perang di sana Bang. Iya. Saya itu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan Dr. Richard yang Alhamdulillah kami pun sebenarnya selalu menonton Dr. Richard di Gaza ini kami. Saya terima kasih atas hal-hal. Dr. Richard. Khususnya terakhir kasus yang itulah. Yang mana nih Bang? Yang itulah. Yang Felix Shaw. Bukan yang ada remaja satu yang mau dibiayain. Oh, angkat adik. Oke. Wah, kalau kayak gitu kenapa gak diangkat orang Gaza saja yang banyak harus di... Amin kalau bisa dikasih kesempatan Bang. Wah, sampai ke Gaza ya Bang? Sampai ke Gaza. Dugia-dugia angkat adik sampai ke Gaza. Iya, saya warga negara Indonesia yang memang sejak awal itu saya turjin di bidang kemanusiaan. Iya, turjin di bidang kemanusiaan. Saya berangkat ke Gaza itu tahun 2009 sampai 2010-2011. Setelah saya putra Indonesia, pertama putra Indonesia menikah, melangsungkan pernikahan di jalur Gaza. Bukan di luar ya, di jalur Gaza. Ketemu orang sana? Ketemu orang sana. Itu pun bukan cari jodoh sebenarnya. Kan waktu itu usia saya sudah 24 tahun, 25 tahun otomatis sudah harus memutuskan apakah mencari jodoh. Oke. Di sana atau di sini. Oke. Saya asli dari Halmehra Utara, seberangnya Merutai, ternatis ananya lagi. Oke. Iya. Saya lulusan Universitas Muhammadiyah Prusura Turhamka, Sarjana 1. Terus berangkat ke sana 2009-2011. Sudah 3 tahun waktu itu di Gaza dan harus mengambil keputusan menikah. Tentunya menikah di sana pun mereka punya persyaratan tersendiri dan tidak mudah. Jadi saat itu, ta'arruf atau perkenalan itu tidak hanya satu perempuan, satu saja saat ini istri. Tapi ta'arruf atau perkenalan itu satu perempuan Gaza bagian utara ditolak, Gaza bagian tengah ditolak. Ta'arruf? Ta'arruf. Ini yang ditolak siapa nih? Bangunin? Mereka. Mereka yang tolak. Mereka yang tolak bangunin? Mereka yang tolak karena kan biaya hidup di Gaza itu sama dengan biaya hidup di Amerika atau di Israel. Nah, saya sendiri sebagai relawan waktu itu, ya mengandalkan uang makan sekitar dirupiahkan 1,7 juta rupiah, sekitar 70-80 dolar, kayaknya nggak cukup ya. Sedangkan biaya hidup di Gaza itu setelah menikah, itu membutuhkan biaya UMR-nya itu 600-700 USD, sekitar 11-12 juta. Otomatis cuannya kan nggak cukup. Tapi, saya sebagai warga, apa namanya, sebagai pemuda yang harus jujur bahwa saya berasal dari Maluku Utara, orang tua saya buru tani, dan saya kerjanya seperti ini. Prinsip saya itu, dari awal sudah harus jujur yang namanya jodoh, rezeki kan di tangan Tuhan. Oke, Pak. Jadi harus jujur, ta'arruf pertama, ta'arruf kedua, ta'arruf ketiga, ta'arruf keempat, ta'arruf kelima, ta'arruf ke enam, ke enam sudah hoplas. Ke enam hoplas, dan waktu itu sudah angkat koper, mau pulang ke Indonesia. Jadi cari jodoh di Indonesia. Kayaknya Bang Onim nggak laku di sana. Dan harus... Bukan nggak laku, Bang. Apa? Duitnya nggak banyak di sana. Cuannya, cuannya, cuannya. Dimana-mana sama ya Bang ya. Benar sekali. Karena mereka juga di sana, mereka harus memberikan jaminan apakah putri saya ini setelah menikah tentunya bukan makan cinta dong. Iya nggak, makan roti, makan nasi, seperti itu. Apalagi kalau dita'arruf kan nggak pakai cinta dong. Benar sekali. Iya, benar sekali. Jadi Alhamdulillah, enam kali hoplas dan mau pulang. Oke. Setelah mau pulang itu, ada teman saya yang membantu itu mengabarkan. Ada satu lagi. Bisa nggak? Saya bilang. Kayaknya nggak usah deh. Tapi yaudah, Bismillah. Ternyata yang terakhir ini, dapatnya mereka juga mengedepankan pria yang akhlaknya baik, terus juga tanggung jawab yang namanya gaji atau apa, nomor kos ribu. Yang penting tanggung jawab dulu, tanggung jawab dulu. Saya bilang kayaknya ini deh, pas. Diterima pas-pasan. Diterima pas-pasan. Diterima pas-pasan. Jadi waktu itu saya jual kambing 7 apa 17 ekor di kampung, belum cukup. Di Indonesia? Di Indonesia. Untuk biaya nikah di Palestina? Ya, kan untuk biaya nikah itu kan saya harus menyediakan dana itu sekitar 37 apa 47 juta rupiah. Temu dapat dari mana kan? Akhirnya jual kambing, baru terjual kambing itu sekitar 6,5 juta. Kambing di kampung murah dong. Satu ekor 600 ribu lah, nggak cukup. Terus alhamdulillah dibantu juga sama teman-teman, dan dari 47 juta itu baru terbayar 17 juta. Mahal. Saya bilang, nih, terima oke? Nggak terima. Nggak masalah. Sampai yang saat ini Bang Onim masih punya hutang ke ibu mertua dan perempuan mertua. Jangan ngomong-ngomong di TV. Nggak apa-apa. Agar tetapi alhamdulillah, setelah Bang Onim berkarya, terus juga jurnalis, terus juga YouTube, juga alhamdulillah pelan-pelan banyak kegiatan. Sekitar 2 tahun lalu, saya sempat nanya ke ibu mertua dan Pak Mertua, saya masih punya hutang. Otomatis kan haknya istri. Kata Bapak Mertua, nggak usah Bang Onim. Dengan hadirnya Bang Onim di Gaza, itu kami sangat bersyukur. Karena Bang Onim hadir di Gaza, itu bukan untuk golongan tertentu, untuk politik, tetapi dari Indonesia untuk Palestina. Oke. Bang, saya ingin tanya, waktu umur 24 tahun dikirim ke sana itu sebagai apa? Relawan? Saya dulu relawan Mersi, Medical Emergency Risk Hukum itu. Kemarin ketuanya ada di sini. Iya, Dr. Sarbini. Saya 13 tahun jadi relawan. Jadi Bang Onim, dari kampung, culun, nggak bisa ngapain, pelajar di Mersi. Oke. Besar di Mersi. Berarti kenal ya dengan Dr. Sarbini ya? Terdekat, termasuk almarhum Dr. Joshua Rizal. Oke. 13 tahun, mulai tidak aktif tahun 2012, dan konsen di jurnalisa ya. Oke. Berarti selama itu Bang Onim di rumah sakit itu ya? Oh nggak, saya selama waktu jadi relawan, jadi relawan rumah sakit. Kayak lawan rumah sakit yang Indonesia ya? Iya, lawan rumah sakit Indonesia. Jadi saya itu Alhamdulillah diamanakan untuk mengurus tanah wakaf untuk pembangunan rumah sakit Indonesia. Apa yang dipikirkan Bang Onim? 24 tahun, mau ke sana, mau ke Palestina, tempat perang, seperti itu ya. Dengan gaji yang relawan kan, kita bilang kan. Apa yang dipikirkan Bang Onim? Apakah keliling utang di Indonesia itu? Jadi gini, tahun 2009 itu kan terjadi agresi yang menawaskan 1.600 warga Gaza. Saya masih jadi relawan di sini dan sering dikirim di wilayah bencana. Ke Aceh lah, terus ke Banjir Jakarta lah, terus ke apa namanya, Sukabumi lah. Tim yang sudah berangkat ke Gaza, Tim Mercy, berangkat ke Gaza duluan, itu meminta tenaga baru untuk memitigasi program lanjutan rumah sakit Indonesia. Saya iseng daftar. Kan 2009 kan otomatis dalam pikiran kita, kalau ke Palestina, otomatis cari mati, setor nyawa, bunuh diri. Kenapa? Bang Onim patah hati kan? Oh enggak, enggak. Jadi, saya daftar, nama saya keluar. Bukannya senang, pucat. Orang tua saya sakit di kampung, orang tua bilang, kayaknya ini anak kami bakalan setor nyawa nih ke sana. Saya pulang dong ke Galela dan menyampaikan ke orang tua saya, almarhum bapak saya, bahwa di Palestina itu ada saudara kita, mereka manusia, sama seperti kita. Kita muslim, dan di sana itu ada masjid Al-Aqsal Mubarak. Kita sebagai orang Islam di Indonesia tentunya minimal memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. dan Bang Onim ke sana itu bukan untuk angkat rudal atau senjata. Murni sosial kemanusiaan. Harus memberikan edukasi agar supaya mereka paham. Jangan sampai informasi tentang Palestina itu hanya dipahami oleh segelintir orang di Indonesia bahwa di sana itu jihad, angkat senjata, bomb bunuh diri. Itu yang harus kita edukasi. Ternyata pas berangkat ke sana... Bukan ke sana mau mati loh. Aku ke sana itu relawan kesehatan. Dan harusnya orang kesehatan itu nggak mungkin perang. Kalau ada diserang juga nggak mungkin rumah sakit. Teori seperti itu. Berangkat ke sana ya, kegiatan biasa. Kegiatan untuk mitigasi program pembangunan rumah sakit Indonesia dan juga diseringus di bantuan biasa layaknya relawan biasa lah. Berjalannya 2009, 2010, 2011, harus ambil keputusan tadi. Menikah adalah Alhamdulillah dikaruniai tiga orang anak. Istri sekarang di mana? Istri kebetulan tadi malam baru dari Mas Deddy Kurbozer. Oke. Capehan, tidur. Oke, tapi ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Asli di Palestina. Asli di Palestina. Ikut marga onim. Oke. Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa nggak, Ibu ya? Filin. Ibu bisa bahasa Indonesia nggak? Nggak bisa. Adik-adik bisa bahasa Indonesia semuanya? Bisa. Oke, bisa berapa bahasa ini? Tiga. Tiga. Oke, apa aja? Inggris. Inggris. Indonesia. Indonesia. Arab. Arab. Oke, coba ngomong gini deh. Sudah dari kapan ada di Indonesia? Dan Indonesia itu seperti apa sih? Siapa namanya tadi? Filin. 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 Indonesia itu seperti apa sih? Pakai bahasa Inggris ya, Pak. Ayo, jangan maru. Pakai bahasa Indonesia. Iya. Pakai bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris dulu? Iya. Pakai bahasa Indonesia. Malu. Malu, ya. Malu, ya. Bilang, saya di Indonesia sudah satu minggu yang lalu. Saya di Indonesia sudah satu minggu yang lalu. Iya. Apa yang paling Filin suka di Indonesia? Makanannya atau apa buah-buahannya atau apa? Suka makan bakso. Oh, suka makan bakso. Suka makan bakso. Kalau buah-buahan apa? Rambutan. Rambutan. Sama apa lagi? Durian. Durian. Di Palestina, di Gaza ada nggak? Enggak. Di Palestina itu ada. Kalau kita kan kemarin satu sepuluh hari lalu kan masih di Gaza. Boom, 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 boom. Dan Filin sembunyi di sudut. Saya sembunyi di sudut. Di Indonesia ada nggak kayak gitu? Ada bom nggak? Nggak ada. Tapi masih ada rasa. Masih ada rasa takut ya. Di Palestina takut? Serem nggak? Serem. Teman-teman kamu di mana sekarang? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Jadi sekolahnya sudah hancur. Oh, enggak. Ada gurunya sudah meninggal. Ada murid-murid yang satu sekolah meninggal. Eh, kamu punya teman-teman sekolah itu muslim semua nggak sih? Muslim. Muslim ada juga? Iya, orang kristian. Orang kristian ya? Ada juga orang kristiannya satu kelas di situ. Oke, Bang Unim berarti kan sudah lama tinggal di sana ya Bang Unim? Di Gaza ya terutama ya? Di Gaza ya? Jalur Gaza-nya. Di jalur Gaza-nya. Saya pengen tanya Bang Unim. Ini jalur Gaza ini masyarakat Palestina? Atau sebenarnya dominannya orang Hamas sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang Palestina itu akan kita temui yang namanya tiga agama. Yahudi, Muslim, Nasara atau Kristian. Kalau kita berbicara lagi tentang kota Jerusalem itu haknya tiga agama. Muslim, Islam dan juga Kristian. Tarik ulur lagi. Muslim, Yahudi, Kristian. Tiga agama. Tarik lagi ke jalur Gaza. Gaza itu utara-baratnya Palestina. Berbatasan langsung dengan negara Mesir. Gaza luasnya itu lebih kecil dari kota Depok. 367 km persegi. Didiami oleh 2,3 juta. 82 persen warga Gaza hidup di bawah garis kemiskinan. Kenapa garis kemiskinan? Di blokade sudah lebih dari 16 tahun. Di blokade itu diokupasi. Di okupasi itu jalur perbatasan antara Mesir dan Gaza di blokade. Ditutup. Tutup warga asing siapapun dilarang. Bantuan-bantuan makanan semuanya harus melalui Israel. Pintu perbatasan Gaza bagian utara, Eres. Gaza perbatasan langsung dengan Israel sama seperti itu. Itu untuk jalur manusia. Ada juga untuk jalur bahan makanan di perbatasan Karim Abu Salim. Seluruh masyarakat Palestina yang ada di jalur Gaza makannya, minumnya, pakaiannya, kebutuhan lainnya masuk ke Gaza harus seizin pihak Israel. Yang namanya kan di blokade oleh pihak Israel. Lanjut lagi seperti yang dokter. Tapi itu Gaza itu punya Palestina atau punya Israel sebenarnya? Punya Palestina. Tapi kenapa harus melalui Israel semuanya? Kan dijajah mereka. Jadi seluruh mata uangnya. Mata uangnya pakai Israel? Oke. Terus juga perekonomiannya seluruh memang dikuasai. 82 persen di bawah garis kemiskinan. Dari 2, juta jingwan. Apa yang dilakukan Palestina Barat? Palestina Tepi Barat? Iya. Tepi Barat sama. Jadi memang kehidupan mereka pun di bawah. Tidak jauh beda itu sama saja? Lebih parah itu sebenarnya wilayah jalur Gaza daripada Tepi Barat. Oke. Tepi Barat itu mereka masih ada akses keluar untuk ke negara lain dan juga dari negara lain bebas untuk masuk ke wilayah Tepi Barat. Jadi tukar-menukar, terus juga pasar, terus transaksi itu lebih modern dan lebih maju daripada wilayah jalur Gaza. Tepi Barat kan mereka berdampingan dengan pihak Israel. Ada Jerusalem, ada yang Hebron, ada juga Tel Aviv. Itu arusnya terbuka seperti itu. Jadi apakah di Gaza itu semuanya dikuasai oleh pihak Hamas? Di Palestina sendiri itu ada dua faksi besar. Faksi Fatah dan faksi Hamas. Faksi Fatah itu di Tepi Barat, mayoritasnya Fatah. Tapi juga Hamas ada. Oke. Ini kita bicara. Hamas ada ya? Ada. Kita berbicara tentang politik ya. Oke. Di Gaza, mayoritasnya Hamas, ada Fatah. Oke. Iya, ini kita berbicara tentang politik. Kedua faksi ini punya sayap militer. Kalau dari Fatah, ada sayap militer namanya Syuhada Al-Aqsa. Mereka mengangkat senjata. Kalau Hamas, sayap militernya adalah Izzuddin Al-Qassam. Nah, saat ini yang terjadi peperangan di Gaza, itu yang angkat senjata untuk melawan dan juga berhadapan dengan tentara Israel. Tidak hanya Izzuddin Al-Qassam alias dari Fatah, tapi semuanya ada. Dari Fatah, Syuhada Al-Aqsa juga ada. Dari Izzuddin Al-Qassam yang punya Hamas juga ada. Yang dari jihad islami juga ada. Dan juga dari Jabah, Syabiyah pun mereka angkat senjata untuk berhadapan dengan Israel. Berarti semua, bukan hanya Fatah nih. Makanya saya berada di sini, saya hanya Hamas. Tetapi memang untuk kekuatan militernya, yang paling kuat itu dari Izzuddin Al-Qassam, sayap militernya Hamas. Bang, langsung saya tanya aja ya, pertanyaan intinya ya. Kan tadi kan semua di bawah garis kemiskinan. Dari mana Hamas dapat dana sampai bisa ngerudal 5.000 rudal? Makanya gini, apalagi di bawah blokade dong, 7-16 tahun. Kok mereka dapat dana. Masuknya dari mana? Jadi, untuk bahan makanan sendiri itu mau tidak mau mereka dipasok dari, contohnya dari Cina. Berlabuh di Asdot, pelabuhannya Israel. Dari Israel itu nanti masuk ke Gaza. Jadi perdagangan, begini nih. Walaupun di blokade oleh pihak penjaja Israel, perdagangan yang dilakukan oleh pihak sel ke jalur Gaza itu lancar. Untuk pihak Israel bisa memasuk bahan-bahan makanan mereka. Kalau kita di Indonesia, sedang ada boykot ya. Kalau kami di Gaza, itu tidak berlaku yang namanya boykot. Kalau boykot, kami memakan apa? Mati dong. Itu tidak berlaku seperti itu. Jadi, 99 persen makanan yang kami makan, air yang kami minum, semuanya dipasok dari Israel. Nah, kita kalau berbicara tentang yang mereka peroleh rudal dan senjata itu dapatnya di mana, itu bukan rana pengunding. Ini sudah masuk ke rana militer sebenarnya mereka. Saya juga sebenarnya tidak tahu ya, apakah itu dengan menggunakan terohongan atau negara lain. Itu saya tidak... Karena tujuan pengunding di sana itu murni sosial kemanusiaan. Jadi tidak mengetahui. Tidak mengetahui sampai ke sana. Tidak mengetahui. Oke, pertanyaan saya kayak gini. Hamas menyerang dengan 5.000 rudal. Itu maunya Hamas atau maunya semua masyarakat yang diada di Gaza? Kalau kita berbicara tentang penyerangan tersebut, kita jangan terkonsentrasi atau fokus tentang penyerangan tahun tanggal 7 Oktober. Tapi kita harus tarik dulu ke belakang nih, dok. Tarik dulu ke belakang, bulan sebelum bulan Oktober. Kita melihat bagaimana perempuan Palestina di Jerusalem, mereka ditendang, mereka ditarik, mereka disiksa. Terus sebelum tanggal bulan Oktober juga, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang orang Kristen, itu mereka pun sangat dipersulit untuk melaksanakan ibadah di gereja yang ada di kota Bethlehem. Itu yang tadi seperti itu. Ditarik lagi sebelum 1 tahun, 2 tahun ke belakang, saya menjadi saksi pihak Israel itu dengan mudahnya membunuh masyarakat Palestina. Sebelum-sebelumnya. Jadi tidak hanya baru, pada tanggal 7 Oktober yang pada akhirnya terjadilah penyerangan besar-besaran yang pertama kali dalam sejarah pejuang Palestina melakukan penyerangan ke pangkalannya militer sirai. Kalau mereka melihat bahwa ini kok PBB dunia internasional seakan tidak peduli dengan penderitaan dari masyarakat Palestina yang dilakukan oleh pihak Israel. Yang pertama. Yang kedua, dari warga Palestina dan juga pejuang Palestina serta faksi Fatah dan faksi Hamas melihat bahwa kok kita tidak dicuek ya dengan adanya pembantaian, dengan adanya pembunuhan, dengan adanya perampasan rumah, dengan adanya aneksasi, dengan adanya pengusuran rumah dan tanah yang dilakukan oleh pihak Israel, itu dunia internasional itu tutup mata. Tutup mata, tutup telinga. Tidak mau mendengar sama sekali bahwa ada manusia di Palestina yang hak mereka itu tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Yang pada akhirnya tentunya pecahlah yang kita kenal dengan 7 Oktober itu berbagi deretan pemicu yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau contohnya ada teman-teman berbicara bahwa teman-teman Indonesia berasumsi atau beropini bahwa kalau tidak ada terjadi peperangan tanggal 7 tersebut otomatis tidak ada serangan brutal oleh pihak penjajah Israel. Tidak seperti itu. Kita tarik ulur kembali 75 tahun. Sebelum dari sana. Sebelum dari sana. Seperti itu kan. Dari mandat PBB juga menawarkan kalau bisa ada two state. Dua negara. Akan tetapi, dua negara ini dengan berbagai peseratan yang ditawarkan oleh PBB itu tidak dipenuhi oleh pihak Israel. Yang pada akhirnya pihak Israel membangun pemukiman Yahudi di tanahnya masyarakat Palestina. pihak Israel setiap bulan, setiap pekan malah menambah ribuan-ribuan pemukiman Yahudi. Dan itu di atasnya tanah Palestina yang sudah dibatasi atau sudah ditentukan oleh PBB bahwa lokasi ini nanti ada miliknya Yahudi. Lokasi ini adalah miliknya orang Palestina sesuai dengan mandatnya PBB. Oke. Berarti saya paham banget tentang masalah itu. Pertanyaannya gini Bang. Ini kan ditembak lima ribu rudal ya. Apa yang dirasakan masyarakat? Apakah masyarakat setuju dengan apa yang dirasakan Hamas? Atau mereka pun sebenarnya juga tidak setuju ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Sebenarnya gini, kan setiap kita manusia tentunya tidak menginginkan terjadi peperangan ya. Karena saya sendiri melihat terjadi peperangan itu jika Israel menang untungnya apa? Palestina menang untungnya apa? Sampai dengan saat ini Alhamdulillah saya itu belum pernah mendengar langsung sumpah serapa atau penolakan atau kebencian yang dikeluarkan oleh masyarakat Palestina di Gaza atau di Tewi Barat khususnya di Gaza terhadap para pejuang Palestina salah satunya ala pihak Hamas. Karena bagi mereka, pejuang Palestina ini mereka memperjuangkan dan harus digarik bawah hidup. Mereka memperjuangkan tidak hanya haknya muslimin akan tetapi juga memperjuangkan hak orang Kristen dan orang Yahudi yang pro terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tetapi kan kalau kita berbicara tentang Palestina otomatis yang mayoritasnya kan muslim. Jadi pada saat dibantai terlihat jumlanya. Oh ini muslim nih. Padahal disamping itu... Padahal yang meninggal itu ada banyak ya. Ada, ada banyak dan juga ada orang Kristen. Misalkan saya ketemu kemarin ada madrasah dihancurkan, ada sekolah Kristen dihancurkan, ada masjid dihancurkan, ada gereja tertua dunia itu dihancurkan. Itu beneran membabi buta. Dan itu yang menjadi pertanyaan dan sangat memprihatinkan kalau contohnya Israel konsentrasinya untuk militer harusnya konsentrasi di Gaza pun militer dong. Ya nggak itu fair dong. bukan militer berhadapan dengan warga sipil, perempuan, lansia, dan warga sipil. Jadi prinsip saya nih dok. Saya sebagai orang Indonesia, orang asing lah yang tinggal di sana, yang tugas saya hanya sebagai sosial yang memberikan dukungan, bantuan dari Indonesia untuk Palestina. Pemerintahan Indonesia juga koordinasi. Ibu Retna Marsuji juga seling kontak-kontakan, yang koordinasi di mana onim. Prinsip saya itu dok, kami dalam Islam, rahmatan lil'alamin, siapa saja di Gaza yang membutuhkan bantuan, itu harus kita bantu. Tidak hanya muslim. Kemarin sebelum saya keluar itu, Alhamdulillah saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman. Saya punya tim 90 orang di sana. Saya punya tim, saya punya program jangka panjang, saya punya TK anak yatim. Sebelum keluar kemarin dok, karena itu saya melihat langsung bagaimana evakuasi yang datang itu tidak hanya muslim, tapi teman-teman kita saudara-saudara orang Kristen, itu saya sudah menyediakan alokasi dari lembaga filantropi saya, NPC, itu 500 juta rupiah, yang mana kami khususkan untuk bantuan bagi saudara-saudara kita, orang Kristen. Sudah kami koordinasikan untuk memberikan bantuan makanan lah, terus bahkan pada saat COVID kemarin, kami pun ikut menyemprot ya, menyemprot gereja di sana, gereja dan juga masjid. Ini prinsip sosial kemanusiaan. Jadi siapa saja di depan Bang Onim, sampai ke tingkat orang Yahudi, kalau sudah meminta tolong, kita tolong duluan. Itu yang harus kita kedepankan. Karena ini kan, saya di sini kan berbicara bukan sebagai juru bicara Hamas, La Fatah lah, lebih ke... Apa yang dilihat di sana. Apa yang dilihat, dan juga lebih ke, apa namanya, humanitarian issue. Bang Onim, ini jadi menarik. Yang mana yang lebih toleransinya, lebih bagus Bang Onim? Bang Onim kan pernah merasakan di Indonesia, pernah merasakan di Palestina. Indonesia harus belajar toleransi antaragama terhadap masyarakat Palestina. Wow! Yang pertama, gini. Serius, serius. Yang pertama, bulan Ramadhan, bulan puasa, mereka bagi-bagi, takjil, kurma lah, air lah, di perapatan. Di perapatan. Umat Nasrani ya. Dan itu mereka pakai salib. Mereka pakai salib, bagi-bagi kurma. Yang pertama dong. Yang kedua, hari Pasca, warga masyarakat muslim di Gaza, datang ke gereja. Selamat ya, selamat ya, selamat ya. Ucapin selamat. Jadi kalau ada isu di Indonesia, bahwa Palestina adalah isu agama, kita sudah terprovokasi. Artinya di sana, lebih toleransi daripada di sini. Lebih toleransi daripada Indonesia. Indonesia itu, setiap kali mau Natal itu, pasti ada isu. Mengucapkan selamat Natal aja, itu bukan musuh lah katanya. Kita di sana itu, tidak disibukkan dengan hal-hal yang furu'iya, alias cabang-cabangnya. Tapi kami lebih ke realitanya. Seperti itu. Yang namanya muslim nih, kita memberikan selamat, terserah mau diterima amalnya atau enggak, kan urusan Allah. Itu yang terjadi di sana. Oke, jadi kita harus lebih belajar dengan di sana ya. Harus belajar terhadap surat-surat kita yang ada di Palestina. Makanya, pusat perdamaian dunia, itu adanya di Palestina. Oke. Palestina huru'ara, dunia huru'ara. Palestina aman, dunia aman. Oke. Jadi kan perang nih, ditembak apa aja? Semua dibombardir oleh Israel. Rumah sakit, ini benar ya? Benar. Rumah sakit di Target, salah satunya rumah sakit baptis, Ahlul Arab. Saya setelah pemboman, saya datang ke sana, oh, apa namanya, jasad mereka, tangan nih, jari mereka, darah mereka, udah kayak banjir seperti itu. Itu di halamannya rumah sakit baptis, Ahlul Arab. Yang pertama, yang kedua, rumah sakit Al-Quds. Di dalamnya itu ada 16 ribu warga Gaza yang berlindung, dan juga pasien. Dijadikan target. Yang kedua, yang ketiga, rumah sakit Indonesia. Sebelum saya keluar kemarin, saya distribusi bantuan solar, obat-obatan, dan saya turun ke bawah rumah sakit Al-Quds. Di bawah rumah sakit Indonesia, di bedroom, itu tempat penampungan obat-obatan, laboratorium, serta, apa namanya, solar dan bensin. Saya datang ke sana, dan bertemu langsung dengan direktur rumah sakit. Yang keempat, rumah sakit Al-Quds. Pusat rujukan rumah sakit terbesar, di Palestina ya, itu adanya di jalur Gaza rumah sakit Ashifah. Itu benar-benar, kita tidak bisa membedakan mana pasien, dan mana warga Gaza yang berlindung di rumah sakit Ashifah. Kita bayangkan, lebih dari 60 ribu warga yang berlindung di situ, di bomba, di bom. Itu di bom itu, di halaman rumah sakit, otomatis keluarga mereka yang menunggu, itu babak belur, apa namanya, tercabik-cabik, patah kakinya, kepalanya tidak tahu kemana, dan itu terjadi seperti itu. Makanya saya katakan bahwa, kalau Israel mau fair, untuk berhadapan dengan militer atau pejuang Palestina, harusnya yang dari sasaran itu, bunuh dong. Ya enggak? Harusnya mereka yang dicari. Kalau mereka mau kejar Hamas, silahkan cari tentang Hamas. Benar sekali. Dan selama terjadi peperangan di sana, demi Allah, saya tidak pernah melihat, pejuang Palestina berkeliaran di kota, dengan membawa senjata. Tidak ada sama sekali. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Karena mereka tahu, kalau mereka berada di tengah-tengah warga sipil, yang kena adalah warga sipil. Jadi mereka tidak menggunakan tameng warga sipil? Benar sekali. Tidak benar seperti itu. Bang, ada cerita katanya Israel sebelum melakukan penyerangan balik, sudah memberikan informasi sebelumnya, bahwa dalam waktu berapa hari saya akan menyerang, dan diminta Gaza dievakuasi untuk dikosongkan. Apakah itu benar dulu? Hari pertama belum ada. Satu pekan kemudian, baru ada Israel menyebarkan selebaran, yang isinya itu kurang lebih warga Gaza bagian utara, silahkan pergi ke Gaza bagian selatan. Saya tinggal di Gaza City, dikat dengan rumah sakit asyipa 200 meter. Warga Gaza City silahkan dievakuasi atau pergi ke Gaza bagian selatan. Jadi pertanyaannya, kenapa pada saat warga Gaza utara dan Gaza City itu berjalan atau pergi ke Gaza bagian selatan, di tengah jalan, bom, dibunuh semuanya. Mau jalan pun dibunuh. Sudah dikasih tahu, baru mau jalan sudah dikasih tahu. Rombongan nih. Rombongan. Bawa tas lah, bawa kasur lah, jalan ribuan. Di tengah, jatuh rudal. Berarti sudah dikasih waktu? Harusnya seperti itu. Harusnya sudah dikasih kesempatan, dikasih jalur, dikasih keamanan. Kok bisa seperti itu? Tapi nggak seindah tertulisnya ya? Nggak, nggak. Jadi, di jebak. Mohon maaf. Sepertinya, penjajah itu ingin bahwa tidak ada satupun manusia yang ada di jalur Gaza. Gila loh, kejam banget. Kalau misalnya kita disuruh evakuasi, tapi di tengah jalan kita dibom, itu artinya kita ngumpulin mereka jadi satu tempat. Nggak usah warga Gaza, dok. Saya nih, nih, ditembak. Kami evakuasi nih. Saya koordinasi dengan Ibu Red Nomarsudi, Kementerian Negeri, Kedotaan RI. Kebetulan saya juga di sana. Itu sebagai mataran telinga mereka. Saya evakuasi bukan tiga hari saja, tapi sebelumnya itu 20 hari evakuasi mandiri. Keluar, dari rumah tidak bisa. Hujan bom. Hujan bom itu kiri-kanan 24 jam. Kita nggak bisa keluar. Hari kedua, hujan bom. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sepuluh. Sampai hari dua puluh, nggak bisa sama sekali. Nggak bisa keluar. Hari ke-24, kami nekat untuk keluar dengan menggunakan kendaraan NPC mobil ambulans. Jalan sekitar sepuluh menit, berada di perairan pantai Gaza City. Sudah mulai dirudal di depan kami. Sudah mulai dirudal. Rudal di pesawat S11. akhirnya balik badan pulang ke rumah. Hari ke-25 dengan kasus yang sama. Hari ke-26 di titik di mana kami harus ambil keputusan. Saya katakan kepada istri saya, jika hari ini kita tidak keluar, itu kami bermusyawara. Bom sana-sini. Bermusyawara, bom sana-sini. Bukan aman ya. Seluruh wilayah Jalur Gaza itu jangan target. hari ke-26, saya bermusyawara dengan istri bahwa hari ini kalau kita tidak keluar untuk evakuasi atau berangkat dari Gaza City ke Gaza Selatan, maka kita sudah tidak punya kesempatan untuk keluar. Alias sudah ditutup semua jalur. saya katakan kepada istri, dalam situasi seperti ini hanya dua pilihan. Lolos di Rafa Border atau kita meninggal dunia di jalan raya. Karena jalan yang akan kami tempuh itu dijadikan pusat pembantaian, penembakan dari angkatan laut, sniper, Merkava. Harus kami lewati nih. Kata istri saya, takdir bukan di tangan kita. Takdir ditentukan oleh Tuhan. Kalaupun nanti kita meninggal di jalan tersebut, sudah tertulis. Harus ambil keputusan seperti itu. Dan saya katakan kepada istri, mohon maafkan saya. Karena 99 persen meninggal. Mayoritas dari warga Gaza itu melewati itu meninggal. Otomatis kami juga sama dong. Saya katakan kepada istri saya, mohon maafkan Bang Onim, jika ada salah dan ikhilaf, saya rangkul anak-anak saya. Saya bilang ke anak-anak, kalau kita lolos, nanti Bang Onim belikan tablet ya. Itu dengan air mata. Untuk memotivasi mereka. Udah kita berangkat. itu berangkat. Berangkat baru 10 menit, sudah mulai... Pas berangkat ternyata dok, di belakang ada warga Gaza yang ingin ikut Bang Onim. Karena mereka tahu, kalau Bang Onim berangkat, otomatis safety. Padahal enggak. Enggak safety. Begitu jalan 10 menit, di belakang saya sudah disiram. Sudah meninggal. Ada sekitar 8 sampai dengan 10 kendaraan. Dan di kendaraan sedan warga Gaza tersebut, di dalamnya itu anak-anak yang sekitar 20 anak satu kendaraan saling berdempetan untuk menyelamatkan diri. Seperti itu. Alikunakaya bahari, duduk sana. Iyalah. Iyalah main di sana sama om Masri. Oke, filin di sini aja. Oke. Tidak boleh bersik. Begitu jalan, 10 kendaraan di belakang Bang Onim itu sudah disiram. Dan itu sudah meninggal. Di belakang kami, dok. Itu sudah meninggal. Tidak hanya itu, dok. Kendaraan yang ada di depan kami, satu menit sebelumnya, mereka sudah berhasil mau menyeberang wilayah tersebut, sudah meninggal. Dan itu sekitar 12 kendaraan, kiri, kanan, hangus. Mayat di mana-mana. Anak-anak berteriak, darah. Itu kami melihat sendiri. Filin juga lihat. Di apain? Ditembak? Ya, ditembak. Disiram. Pake pesawat Apache. Dan itu Bang Onim melewakati wilayah tersebut. Kenapa bisa lewat Bang Onim? Apa ya? Nekat. Dan pada saat itu, saya dan istri juga memang sudah akul yakin bahwa kematian bukan ditentukan oleh manusia atau Israel. Berarti bukan dispesialkan? Yang jelas, 50 meter dari kediaman Bang Onim jatuh rudal. 50 meter loh ya. Jadi ini bukan dispesialkan? I don't know. Saya nggak tahu. di halaman rumah Bang Onim, bom fosfor, tahu sendiri dong bom fosfor. Bom fosfor masuk ke dalam rumah. Kami buru-buru tutup pintu pake masker dan bom fosfor tersebut, pusatnya itu kami siram pake air. Saya nggak tahu ini target atau nggak. Selanjutnya, di evakuasi terakhir tersebut, begitu jalan di door dong. Di door saya nggak tahu itu targetnya ke kami. Yang jelas pada saat kami di door itu, saya langsung tiarak, anak-anak juga langsung tiarak dan kami melewati jasad kiri-kanan. Jasad kiri-kanan ini kami lewati. Jadi kendaraan itu harus zigzag. Saya bilang ke sopir, atas sopir, kita ditembak. Oh yaudah kalau gitu, tancap gas. Saya khawatir, di depan nanti ada tank Merkava yang sudah memalang asfal. Tapi Alhamdulillah. Karena mikir saya, kalau contohnya tank Merkava sudah memalang asfal, selesai kami. Selesai meninggal. Tapi Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, kami jalan terus selama 30 tahun menit, itu kiri-kanan jasad semua. Kiri-kanan jasad dan kami waktu itu saya sendiri dan istri sudah berpikir bahwa kayaknya kita bakal meninggal di sini deh. Karena laut tembak, ada sniper. Kayaknya kita bakal meninggal deh. Makanya setelah kami berhasil tiba di Rafa Border 40 menit kemudian, itu nggak percaya. Bisa selamat. Berapa orang yang selamat di mobil itu? Saya, Filin, Nusantara Bahari, sopir saya. Cuma berlima? Cuma berlima. Selangkan di depan kami, hancur. Semua hancur, belakang juga hancur. Dan itu mereka warga sipil anak-anak. Itu terlihat di depan itu, warga sipil perempuan itu mereka udah teriak-teriak. Kakinya udah putus lah, tangannya udah putus lah, ada yang udah meninggal lah. Mereka bukan mau perang kan? Mereka cuma mau evakuasi kan? untuk menyelamatkan diri dari Gaza Selatan ke Gaza Utara, Gaza City, ke Gaza bagian selatan. Dan ditembakin oleh orang Israel? Ditembak oleh orang Israel. Prajurit ya? Prajurit. Itu sudah terjelas prajurit. Karena saat ini pun sebagian besar dari wilayah Gaza itu sudah dikuasai oleh pihak Israel. Bahkan, Pema Sakit Ashifah, pusat terujukan terbesar saat ini, 200 meter nih. Dari atas sudah sniper dan itu dok, mobil ambulan saat ini di Gaza hanya 7 mobil ambulan yang beroperasi. Coba kita bayangkan, 27 ribu warga cedera, 11 ribu meninggal dunia, hanya 7 kendaraan. Itu pun belum tahu yang hancur sudah berapa hari ini. Dan tim medis di Rumah Sakit Ashifah, mereka bukan lagi tugasnya untuk operasi, tapi tugasnya untuk menggali tanah agar supaya pasien yang meninggal serta bayi-bayi yang di inkubator tersebut yang meninggal untuk mereka kuburkan. Jadi, sudah di luar batas kemanusiaan dan sudah nggak ada bantuan yang bisa datang? 190 negara sudah menekan tapi Amerika memveto. Tapi bukan. Maksudnya bantuan secara aksi real kayak gitu ada yang kirim? Maksudnya? Pasukan. Oh, nggak ada. Karena pejuang bales ini itu mereka sangat tidak terima kalau ada orang asing yang bergabung dengan mereka. Berarti tinggal tunggu waktu saja. Tunggu waktu dan kalau terjadi terjadi peperangan nanti sampai dengan situasi seperti ini akan berlanjut 21 bulan ke depan bisa dikatakan Gaza tidak ada manusia di sana. Karena perlu sampaikan dok bahwa saat ini di dunia satu-satunya negara yang belum merdeka adalah Palestina dan nyawa yang tidak ada harganya sama sekali saat ini di jalur Gaza. Bang Onim orang Indonesia di situ selain Bang Onim ada lagi? Ada. Haru lawan Mersi tiga orang ikut Bang Onim juga enggak? Enggak beda-beda. Haru lawan Mersi mereka di Rumah Sakit Indonesia Gaza Bagian Utara. Gaza Bagian Utara itu rumah sakit yang benar-benar berada di titik terdepan. Mereka belum ke sini? Belum. Masih di sana. Oke Bang Onim ke sini minta bantu Ibu Reto. Saya karena dalam situasi seperti itu harus meminta bantu untuk dikoordinasikan agar supaya teman-teman kedutaan bisa menunggu Bang Onim di perbatasan. Jadi selama Bang Onim di sana itu kami aktif komunikasi. Bang informasi Bang kira-kira hari ini bisa mau keluar enggak? Oh enggak bisa karena pemboman hujan bom di luar. Jadi koordinasi lamanya setiap hari. Dan akhirnya Bang Onim melewatin yang tempat yang tadi yang ditembak tadi itu melewatin. Dan ke mana arahnya? Ke Rafa Border perbatasan Rafa antara Gaza dan juga Mesir. Oke dan ke Indonesia dari? Indonesia dari Mesir Mesir transit Dubai Dubai langsung Jakarta. Oke Bang enggak bisakah semua masyarakat itu enggak bisa ya karena enggak berbatasan dengan Mesir langsung ya? Jadi gini memang pihak Israel juga ingin atau berusaha agar supaya warga Gaza itu dieksodus ke Sinai Utara. Mesir menolak Jordan menolak karena kata mereka jika nanti Gaza ini sudah kosong siapa lagi yang akan mempertahankan tanah Palestina? Itu yang dipertahankan oleh negara Mesir dan juga negara Jordania seperti itu. Jadi memang untuk saat ini dok kalau kita berbicara tentang Palestina ada baiknya kita konsen yang namanya isu sosial kemanusiaan kita kesampingkan yang namanya politik kita kesampingkan yang namanya faksi Fatah dan juga faksi Hamas karena enggak nyambung isu Palestina ini lebih mulia dan lebih istimewa untuk tiga agama lebih besar dong daripada Hamas sama Fatah itu menurut persepsi saya pribadi ya yang tinggal di sana karena setiap kali terjadi peperangan 2020 itu tidak ada apanya dengan korban yang saat ini jadi benar-benar Gaza saat ini itu sudah seperti kota mati tidak berpenghuni lebih dari dua ribu warga Gaza masih tertimbun dan sudah bau dimana-mana bau mayat anjing nih dok anjing sudah mulai cari makan dari mayat-mayat tersebut karena anjing tidak ada makanan setiap hari suasananya sangat mencekam sekali ya sangat mencekam dan tidak ada tempat berlindung yang tepat ya kami hanya berlindung berlindung kepada Allah SWT dan apapun yang terjadi karena situasinya seperti itu kita tidak bisa keluar tidak bisa ngelakuin ya sudah di rumah saja film kamu gembira di sini bahagia pasti ya ketika ada di sini ya bang ya iya pastinya bahagia tidak ada bom suasananya sangat damai makanya saya keluar itu keluar dari Gaza untuk menyelamatkan masa depan anak-anak karena di sana sekolah sudah hancur kita gak bisa prediksinya itu mungkin 7 sampai dengan 10 tahun tidak ada aktivitas belajar mengajar oke bang Hamas ini diklaim teroris oleh Israel dan oleh negara-negara barat bagi masyarakat sendiri apa yang mereka paham tentang Hamas apakah mereka menganggap juga Hamas ini teroris atau bukan enggak sih jadi gini di Palestina itu warga Palestina yang menunjukkan nasionalis atau cinta Palestina itu diturut teroris warga Palestina warga asik warga sipil saya cinta Palestina dan saya akan memperjuangkan tanah Palestina kalau ketahuan dari pihak Israel langsung diperkarakan masuk penjara 2-3 tahun itu yang terjadi di Palestina berarti ini penjajahan burni ya penjajahan pembersihan etnis etnis otomatis tidak lagi melihat agama dong kita harus membedakan antara Zionis dan Yahudi Yahudi itu mereka pro terhadap Palestina dan mereka paham bahwa kami di Palestina ini pun berasalnya dari Jerman oh ulang kalimat itu Yahudi pro ke Palestina berarti gak semua orang di Israel itu Zionis sampai dengan saat ini kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Yatanyahu di depan kediamannya ribuan orang Yahudi melakukan demonstrasi untuk mengkudeta menurunkan Benyamin Yatanyahu itu realita kita berbicara Yahudi Zionis Zionis ini mereka gabungan antara beberapa negara yang datang ke Israel untuk menjaga keamanan dan mereka dibayar dan salah satu yang mereka kirim ke wilayah Jalur Gaza tentara bayaran tersebut Zionis untuk menghabiskan wilayah Gaza Zionis jadi kita harus membedakan antara Yahudi dengan Zionis Zionis bahasa Arab itu Syuhyuni kalau Yahudi ya mereka berdampingan berarti Yahudi ataupun masyarakat Israel tidak semuanya setuju atas penyerangan terhadap ke Palestina karena gini dengan adanya penyerangan tersebut imbasnya itu warga Gaza juga korban dan kerugian yang disana juga sama Tel Afif juga kena apa namanya Ilad juga sama kena yang dikuasai oleh pihak Israel Sidiriot di Gaza bagian timur atau yang kita kenal dengan Galaf juga kena yang mana didiap oleh orang Yahudi mereka juga hancur-hancuran disana jadi rudal korban dari perang korban dari perang rudal dari kirim dari Israel dengan menggunakan pesawat jet F-16 jatuh ke rumah warga sipil korbannya banyak kerugian luar biasa dibalas oleh pujuang Palestina jatuhnya ke Tel Afif yang menjadi korban warga sipil yang pada akhirnya bendara Bon-Gurion di Tel Afif tidak lagi 24 jam kementerian keuangan kementerian ekonomi di Israel itu sudah menantakan bahwa kalau perang ini berlanjut maka ekonomi lumpuh di Israel tapi kan saya juga mengerti ya penyaminatan Nyaho selalu berambisi karena penyaminatan Nyaho itu memenyalankan jadi memenyalankan jadi presiden lagi salah satu cara penyaminatan Nyaho melakukan kempen untuk mencari suara dengan membunuh warga Gaza atau melakukan invasi ke Gaza yang lebih banyak membunuh warga Gaza dia yang menjadi berarti kalau kita mau nyalahkan sebenarnya yang kita salahkan itu kalau kita lihat ya gak semua masyarakat Israel setuju gak semua masyarakat Amerika setuju kita lihat di Amerika juga banyak demonstrasi kalau kita mau nyalahkan yang paling fair adalah ini kesalahan pemimpin benar sekali jadi memang harusnya dalam situasi seperti ini egonya itu harus di calling down dulu bagaimana kita mengadapankan keamanan keselamatan warga sipil baik ini maupun seberang sana itu kalau kita berbicara soal kemanusiaan kan dalam setiap peperangan juga ada norma-norma peperangan yang mana rumah sakit tidak boleh disentuh terus juga tim medis tidak boleh disentuh anak-anak tidak boleh disentuh untuk di Gaza saat ini semuanya disentuh makanya kan saya katakan bahwa untuk isu Palestina tidak harus menjadi muslim cukup cukup punya rasa kepedulian tidak cukup seperti itu saya kemarin juga saya ketemu dengan Mbak Felisa yang pemilik mereka Scarlett saya ketemu satu rahim dengan influencer dan public figure ketemu dengan suaminya Felisa Angelista ketemu dengan suaminya kata Bang Onim Bang Onim saya sebenarnya dari dulu itu peduli terhadap Palestina dan saya ingin memberikan bantuan kepada Palestina tapi saya bingung makanya dengan kehadiran Bang Onim saya ingin ketemu dengan Bang Onim beliau akan ketemu ke kantor Bang Onim di NPC untuk berbicara bagaimana menyerahkan bantuan mungkin bantuan tersebut sasarannya ke saudara-saudara Kristen yang ada di jalur Gaza kami fasilitasi saya juga kemarin sudah sampaikan ke Mbak Felicia kalau kenal dengan pendeta yang sangat dekat dengan gereja katedral undang Bang Onim untuk menyampaikan perdamaian damai dari Palestina untuk Indonesia karena Bang Onim di sana itu berbaur dengan orang Islam orang Kristen dan dulu kan Bang Onim sempat liputan masuk ke gereja untuk mewarancai mereka melihat kumpulan mereka jadi memang lebih ke lebih ke harmonisan lebih ke kemanusiaan yang memang harus kita angkat saya oke Bang Onim aduh pandangan terakhir mungkin Bang Onim kalau tadi kan dari lihat tadi kan begitu sulitnya daerah Gaza tadi ya bantuan gak bisa masuk dong Mbak gak bisa masuk ini banyak loh yang menggalang dana loh Bang Onim iya gini datang gak ke Sarah iya gini jadi pada saat awal terjadi peperangan sampai dengan hari ke 18 hari itu pintu perbatasan masih ditutup dan bantuan kemanusiaan belum diizinkan oleh pihak Israel untuk masuk ke wilayah jalur Gaza udah ngantri ini bantuan setelah hari ke 22 Alhamdulillah bantuan dari pemerintah Indonesia dari Basna terus dari lembaga apalagi itu Alhamdulillah sudah berhasil masuk ke jalur Gaza walaupun luar biasa sulit karena setiap bantuan masuk ke Gaza itu harus seizin dari pihak Israel walaupun perbatasan langsung dari Mesir berkaitan dengan pengalangan dana di Indonesia saya sendiri sebagai punya lembaga filantropi kami dari awal itu aktivitas distribusi bantuan dananya dari mana dan bantuan saya dapatkan dari mana sedangkan pintu perbatasan saya akan ditutup ya saya itu punya tim ada 90 orang dan Alhamdulillah Bang Onim sudah lobby dari 13 tahun di jalur Gaza para pedagang dan juga pengadaan barang obat-obatan solar bensin sembako bahan makanan itu sudah percaya terhadap Bang Onim otomatis mereka punya stok dong dan Bang Onim di sana itu dijadikan sebagai jaminan otomatis Bang Onim tidak kabur jadi saya katakan bahwa kami punya dana bagaimana caranya barang ini kami ambil dulu karena ini fase emergensi kata mereka diambil aja terserah seberapapun diambil tapi nanti untuk proses MOU dan pembayarannya setelah situasi kondusif ini fase emergensi makanya aktivitas distribusi bantuan Bang Onim itu distribusi bantuan 2 juta 4 juta liter air bersih terus sembako terus juga roti dan bahan-bahan itu kami beli di mana di wilayah jalur Gaza untuk pengalangan dana di Indonesia kalau untuk lembaga-lembaga lain tentunya mereka juga bekerjasama dengan Basnas menyerahkan bantuan ke Basnas dan Basnas yang akan mendistribusikan bantuan tersebut dari Indonesia ke Mesir dan Mesir masuk ke wilayah jalur Gaza jadi kalau kami sendiri saya melihat bahwa bantuan dari NPC khususnya Alhamdulillah itu sampai ke saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza tapi gak mudah dan tidak sembarangan yang bisa sampai benar sekali jadi saat ini fase emergensi yang dibutuhkan seperti bahan makanan terus obat-obatan karena pada saat-saat ini situasi rumah sakit itu dok operasi tidak lagi menggunakan hanya menggunakan ini senter dari handphone operasi itu pun tanpa pemiusan katanya emergensi pun gak bisa masuk lagi saat-saat ini barang boleh masuk orang dilarang karena kan disana saja mereka mau keluar seperti itu mau keluar aja tidak ada tempat untuk berlindung apalagi jadi tidak ada ada apa namanya perlindungan untuk warga asing warga sipil Gaza maupun warga asing tidak ada perlindungan sama sekali ya kita beroha semoga dalam waktu dekat ada gencatan senjata pemberhentian perang karena dilihat dari kacamata kemanusiaan sebenarnya tidak ada untungnya solusi yang paling mungkin solusi yang paling mungkin pemerintah Indonesia menekan Amerika Serikat Amerika Serikat mengatakan detik ini juga perang berhenti perang berhenti udah itu aja berarti jawabannya ada di Amerika ada di Amerika dan Pak Jokowi kan kemarin ketemu dengan Biden semoga ada titerang seperti itu I'm so happy you're here Bang Onim luar biasa perjalanan Bang Onim mudah-mudahan anak-anak betah amin jadi akan menetap di Indonesia sementara karena kami tinggal di sana Filin sementara akan sekolah di Gontor di Ponorogo Nusantara juga sama sampai menunggu situasi kondusif jadi kotornya dalam dua bulan kemudian satu tahun kemudian situasi kondusif kami pulang mau balik lagi kami tinggal di sana kenapa istri saya kerja di sana anak-anak sekolah di sana dan saya berada di jahe itu dok sebenarnya ini menjadi apa namanya hutang bodi Indonesia terhadap Palestina karena salah satu negara yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina itu sejarah yang mencatat itu yang pertama yang kedua hutang bodi saya karena Bang Onim dikenal karena tinggal di Gaza kami punya anak yatim lebih dari seribu anak yatim yang kami santun sekarang lost contact kami tidak tahu mereka masih hidup atau sudah meninggal kami punya sekolah anak yatim kami tidak tahu kami punya pabrik air minum kami tidak tahu kami punya tim yang ada di sana jadi benar-benar peperangan ini itu benar-benar memutuskan hubungan antara anak dengan bapak antara guru dengan murid antara orang tua dengan banyak sekali anak yatim sekarang yang harus kita peduli semoga pemerintah lebih serius lagi untuk ikut dalam perdamaian di Palestina terima kasih bang undi sudah datang thank you bang sehat selalu bang amin 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 terima kasih tanya tanya dokter Richard terima kasih Terima kasih.